Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodoh kalian ya. Jodoh Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk perede 3 bulan setelah bulan Juni 2023. Oke, reading kali ini simpanya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 jauhan, terus 6 jauhan. Oke, Temperance. Ace of Wands. 9 koin. The Word. 8 koin. 2 pedang. Dan terakhir 7 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 3 cawan, 6 cawan, dan Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya Libra. Beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin, mungkin lagi fokus untuk memperbaiki ataupun menjalin ya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Libra. 3 cawan. Mungkin lagi ingin menjalin hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kamu sukai, ya dengan orang-orang di tempat kerja misalnya, dan sebagainya. Bagian lain, ceritanya mungkin disini kan tuh lagi diskusi mungkin ya. Lagi kerjasama, bahu-membahu dengan seseorang untuk mengejar sebuah target. Jadi intinya kan tuh lagi siap untuk bekerjasama dengan orang lain, dengan orang-orang terdekat untuk mengejar sebuah tujuan tertentu, Libra. Sekitar bulan Mei ya. Di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi mungkin pikiranmu itu lagi fokus untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung ya akhir-akhir nih. Jadi kira-kira masalah apa, Libra, yang ingin kamu selesaikan? Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kerjaan, dan sebagainya. Jadi mungkin ada masalah yang lagi menggantung dalam kehidupan kalian ya. Yang perlu untuk diselesaikan selama bulan Mei yang lalu. Dan di bawahnya ada kartu temperance, moderasi dan keseimbangan. Jadi memang ada pergerakan lambat gitu ya, pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang, pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah, sambil mempergunakan keseimbangan pikiranmu. Jadi intinya kan tuh lagi bergerak dengan seimbang, dengan pelan-pelan akhir-akhir nih ya, sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang, bulan Juni, kartunya Ace of Wands, 9 koin, dan The World. Jadi ceritanya untuk bulan Juni, sepertinya memang ada semangat baru Libra, Ace of Wands. Ada gairah baru, motivasi baru untuk memperbaiki keadaan, ya semangat untuk bekerja, mencari uang, ya semangat untuk mendekati seorang, mungkin semangat untuk mengejar target, ya jadi intinya memang akan tuh lagi punya semangat baru Libra, untuk bulan Juni ya. Jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali. Di tengah-tengah lihat ada kartu 9 koin, yang berhubungan dengan finansial dan keuangan. Jadi mungkin pikiranmu itu terlalu fokus Libra, untuk bulan Juni, fokus memikirkan kondisi keuangan. Jadi mungkin ada usaha untuk memperbaiki keuanganmu, mungkin lagi sibuk mencari penghasilan tambahan, ya mungkin lagi memikirkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang, untuk menyelesaikan masalah keuangan dan sebagainya. Jadi intinya kan itu terlalu fokus dengan kondisi keuangan Libra, untuk bulan Juni ya. Di bawahnya ada kartu The World, siklus yang telah rampung. Jadi ada juga yang lagi sibuk, untuk merampungkan sebuah siklus, ataupun sebuah permasalahan. Jadi kira-kira apa yang sedang ingin kamu rampungkan Libra, untuk bulan Juni ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, akan terjadi 3 bulan setelah bulan Juni tentunya ya. Kartunya 8 koin, 2 pedang, dan 7 tongkat. Oke, jadi ceritanya 3 bulan ke depan, kan itu lagi siap untuk, nah, banting tulang kerja keras Libra. 8 koin ya, kartu ini melambangkan kerja keras. Jadi ada pengorbanan besar, usaha keras yang akan kamu lakukan, untuk mengejar target. Misalnya mungkin lagi kerja keras, untuk memperbaiki masalah, kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk mengejar target, dan sebagainya. Ya, akan tetapi lihat di bawahnya, rekatu 2 pedang, jadi hati-hati Libra, jadi hatimu itu, hatimu itu masih sedikit ragu-ragu. Mungkin lagi ragu-ragu, apakah target bisa tercapai apa enggak gitu ya. Mungkin lagi meragukan sebuah situasi, dan sebagainya. Ya, dan di bawahnya ada 7 tongkat nih. Jadi artinya memang ada perjuangan besar, yang masih akan kamu teruskan. 3 bulan ke depan. Jadi mungkin ada yang lagi berjuang, untuk pindah kerja, berjuang mencari kerja, memperjuangkan bisnis, karir, dan keuangan masing-masing. Jadi intinya memang kalian itu lagi siap, untuk selalu berjuang ya. Tidak ingin menyerah di tengah jalan, sebelum berhasil ketujuan. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi, semua kartu yang ada di sini, menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama, ada 10 cawan. Kebahagiaan. Jadi sepertinya, sekitar bulan Mei kemarin, ada perasaan bahagia, Libra. Mungkin ada yang lagi bahagia, ketika memperbaiki, ataupun menjalin hubungan, dengan orang-orang di sekitarmu, tadi, 3 cawan. Jadi hubunganmu, dengan orang lain, terasa lebih akrab, lebih harmonis gitu ya, 10 cawan. Soalnya kartu ini kan melambangkan kebahagiaan. Ya, cukup bagus energinya ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 5 cawan nih. Ya, jadi ceritanya memang ada yang lagi kurang pede, agak pesimis gitu ya, ketika apa, ketika ingin menyelesaikan masalah yang, sudah menggantung tadi, 6 cawan. Jadi, mungkin hatimu itu lagi kurang percaya diri. Apakah masalah tersebut, bisa selesai tepat pada waktunya, apa enggak gitu ya. Ini sudah kamu alami, Libra, selama bulan Mei kemarin. Ya, oke, dan di bawahnya ada 6 pedang, jadi artinya kan itu lagi berpikir tenang ya, menggunakan ketenangan pikiran untuk apa? Untuk move on kembali, untuk berlayar kembali ke arah yang lebih tenang, sambil bergerak dengan pelan-pelan tadi, temperance. Selain itu, kartu temperance juga melambangkan energi penyembuhan ya, jadi mungkin ada yang lagi terluka hatinya, sekitar bulan Mei, ya, otomatis kan itu lagi butuh waktu untuk healing, untuk menenangkan hati dan perasaan, sebelum bergerak maju ke depan. Jadi, intinya kan itu lagi siap untuk move on. Move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah, ke arah yang lebih tenang. Ya, ini sudah kamu alami sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 5 pedang nih, kesulitan kecil. Jadi, intinya ada semangat baru untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan, untuk menyelesaikan kesulitan yang telah kamu alami selama ini. Jadi, ada semangat baru, Libra, ya, semangatmu tiba-tiba pulih kembali, bangkit kembali untuk bergerak maju ke depan. Ya, oke, di tengah-tengah ada kartu 10 tongkat. Jadi, hati-hati, sepertinya untuk bulan Juni ada yang lagi merasa berat, ya, ketika apa? Ketika ingin mengambil keputusan, terutama soal finansial dan keuangan tadi. Bagi yang lain, mungkin ada perasaan berat juga, ketika ingin mengejar target, terutama target dalam penjualan, target dalam keuangan, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi punya target, disarankan untuk lebih bersabar, untuk bulan Juni, ya, oke, dan di bawahnya ada kartu 9 koin, lihat kartunya juga muncul 2 kali, jadi memang ada usaha, untuk merampungkan sebuah permasalahan, terutama dalam segi keuangan. Jadi, mungkin keuanganmu itu mungkin lagi bermasalah akhir-akhirnya, Libra, terutama sekitar bulan Mei kemarin. Jadi, semuanya itu ingin kamu rampungkan masalahnya, ya, selama bulan Juni, agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang, untuk bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu 3 bulan ke depan, yang pertama 9 cawan, keinginan, jadi artinya kan itu lagi kerja keras, untuk apa? Untuk mengejar keinginanmu sendiri, jadi kira-kira apa yang kamu inginkan, Libra, 3 bulan ke depan, misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk mencari kerjaan yang baru, ya, keinginan untuk pindah kerja, keinginan untuk mendapatkan seseorang, keinginan untuk memiliki harta benda, dan sebagainya. Jadi semuanya itu akan kamu lakukan dengan usaha besar, kali ini, 8 koin, ya. Di bawahnya ada kartu 3 cawan nih, kartunya muncul double, jadi artinya memang ada keraguan-keraguan, terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, Libra, 3 cawan, jadi hati-hati, ya, sepertinya kan itu lagi masih ragu-ragu gitu ya, mungkin lagi ragu-ragu terhadap seorang teman, terhadap anggota keluarga di rumah, mungkin terhadap orang yang kamu sukai, dan sebagainya, ya, ini akan kamu alami 3 bulan yang akan datang, Libra, setelah bulan Juni, ya, jadi hati-hati, dan terakhir ada 2 tongkat, rencana baru, jadi memang ada perjuangan besar, untuk apa? Untuk merencanakan masa depanmu, dengan kombinasi kedua kartu ini, jadi kira-kira rencana apa nih, yang ingin kamu susun 3 bulan ke depan, ya, jadi rencana keluarga misalnya, atau rencana keuangan, dan lain-lain, ya, tergantung kondisi masing-masing orang, jadi intinya memang ada rencana baru, ya, yang akan kamu pikirkan, bagian lain mungkin lagi kerja keras untuk mengajar keinginanmu sendiri, ya, sementara itu untuk predi sekarang ya, bulan Juni, bisa dikatakan memang ada perasaan berat, 10 tongkat, ketika ingin mengambil keputusan soal finansial keuangan, bagian lain mungkin lagi merasa berat untuk mengejar target tadi, target penjualan, ataupun target keuanganmu sendiri, Libra, jadi hati-hati ya, usahakan lebih sabar, bagian lain mungkin lagi mencoba merampungkan tadi, merampungkan masalah yang berkaitan langsung dengan kondisi keuangan, ya, jadi apapun itu, coba untuk tetap semangat, dan selalu optimis, oke teman-teman, sekitar dulu untuk readingnya, semoga readingnya bermanfaat, ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye-bye,